Intro Selanjutnya, ke narasumber yang kedua Ustadz Karina Omer, silakan Seperti apa pendapatnya dengan tema yang kita gelar pada sore hari ini Ini serta kritis, serta adulasi Silakan Baik, terima kasih Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Walaikum warahmatullahi wabarakatuh Ini waktunya sih, kaya Coba nanti Saya menyampaikan pikiran-pikiran Dan pengen saya terhadap Topik yang kita angkat ini Terima kasih Sekarang sudah berkelal doktor ya Abdul Aziz Atas Cuktikan yang diambil dari pandangan-pandangan Yang sama subjektif Dari seorang tokoh intelektual surya Yang bernama Muhammad Syafro Sebenarnya banyak sekali yang ingin saya sampaikan Namun karena kelebatasan waktu ini ya Biasanya setahu saya baru begini kalau Masih minat ditambah Tapi lanjut lagi Tapi mohon maaf saya tidak bisa ikut sesi print Karena kalau ada-adaan Setelah ini Beratnya baru saya harus berangkat ke tempat yang lain Karena juga terlebat pada acara di tempat yang lain Jadi begini Tentang Topik kita ini ya Ini kan berangkat dari sebuah disertasi Yang tanggal 8 Agustus kemarin Disidangkan Di UIN Sunat Kalijang Yang menyenangkan Dia mau juga disertasi bernama Abdul Aziz Seorang dosen dari IAT Surakarta Dari Solom Nah Yang kemudian menjadi poli Adalah Karena disertasi ini lulus Dengan perhitungan sangat pemuaskan Berarti keempat Padahal Judul dan isinya menurut saya ini sangat Kontroversi dan Bahkan punya mata kebahayaan besar Jadi mohon maaf ini Ini pandangan Dari sisi saya Nah Judulnya itu kan Konsep Nekuliani Sebagai keabsahan Hubungan seksual Non-marital Nah Ternyata Dia Mengambil Dasar-dasar Argumentnya itu Dari Buat mikir Seorang yang bernama tadi saya sebut Mama Shahruh Intelektual dari Suria Sehingga kalau kita ingin Masukkan di download kepada Materi dari disertasi Kita harus tahu dulu siapa Mama Shahruh Dan apalah cara berlangkap pemikirannya Mungkin saya mulai dari sini dulu ya Mama Shahruh ini Ternyata Seorang yang tidak punya background pendidikan Islam Yang spesifik Cara mendalam Pertama Untuk kita bahwa ini Karena kalau kita menerima tata pelangkap pendidikan akademisnya Dia orang teknik Nah kalau di teknik mungkin dia Ahli Tapi ternyata dia orang teknik yang berani bicara masalah Agama Berani bicara masalah mikir Berani bicara masalah tafsir Al-Quran Sehingga dia banyak dijadikan tunjukan dalam Tafsir yang disebut sebagai Hermione Dalam bidang linguistik Miki perempuan Nah jadi Banyak tokoh-tokoh pemikir Ya Dari kumpulan Islam sendiri Nggak usah jauh-jauh dari barat Sama satunya adalah Tadi disebut ada Aminawadud ya Kalau Aminawadud ini di Bidang gender Hermenitika gender Nah Kalau Mama Shahruh Biasanya dijadikan tunjukan untuk Hermioneitika linguistik Bikih perempuan Mengaitannya bicara tentang Bagaimana Seks itu ya Berkaitannya dengan Bikih perempuan Padahal Tadilah terbakar pendidikan Dia seorang yang umum Maksudnya dia dalamnya Secara serius itu umum Semua Orang Teknik dia belajar teknik Itu pun dia belajar Di tempat Di barat Ya Tentu mencari istor di barat Ya Sama saja mencari ikan di hutan Ya Dia pertama kali belajar di Moskow Di Rusia Dan kemudian Diperdalat di Darlene Irlandia Nah dari sini kan sebenarnya Kita sudah bisa mengukur Otoritas di Mama Shahruh Untuk bicara Lebih banyak tentang Sakopan Ya kan Jadi dia tidak punya otoritas sama saya Pertama Sehingga kemudian Apa yang sebut Disa tadi itu Dalam penilaian saya Adalah cacat secara akademik Ya kan Materinya cacat Karena mengandung dari orang Yang tidak punya otoritas Bicara tentang Islam Meskipun secara karya itu Sangat kimia Bisa dikatakan cacat secara akademik Kalau dikatakan ini Juga nanti ya Kita akan coba kita Dalam itu Apa yang disebut Rasionalitas Seorang Mama Shahruh Juga bisa kita kritisi Ya Karena Mama Shahruh kan ini Jadi Saya katakan Jadi kita rujukan Bagi Hermanyunika Nah Hermanyunika Ini salah satu Jusafat Tafsir Ini kalau kita mau Bicara yang nanti Kita panjang juga Sebuah konsep Tafsir Yang Ini Tunggu berkembang Dalam tradisi kristal Bahkan oleh katolik Itu dijadikan sebagai Ini Apa Tafsir yang harus Diambil Sudah disepakatin ya Karena pada waktu itu Katolik tidak akan Pernah bisa berkembang Katolik akan Jumut Ya Stafnanya tempat Ketala zaman terus Maju Berkembang Dan katolik Tidak bisa Menyesuaikan Tafsir menurun Kondisi sosial Dan Sejarah masyarakat Dia akan ditinggal Sudah Sehingga Bagi katolik Ya harus menerima Tafsir Hormanyunika Tadi saya katakan Tafsir Tafsir Sebagai Neto aja Berpikir Filsafat Atas Teks Ayat-ayat suci Nah ini Filsafat bisa kita Mudah lagi Lebih dalam Ketika Islam Yang sebetulnya Memiliki Ilmu Tafsir Sendiri Untuk membedah Al-Quran tersebut Apakah layak Ketika Al-Quran tersebut Dibedah Menggunakan Hermalqid tadi Dalam Ini Mbak-Mak Bagaimana berbeda Dengan Pak Doktor Dalam Pengaman saya Hilsafat itu Banyak yang Tidak Rasionalnya Nah Kalau kan Tadi kan Dikatakan Sebuah produk Ilmiah Pemikiran Rasional Saya justru Mendapati Hilsafat Banyak Tidak Rasional Kenapa Karena Berpikir Rasional Itu Seperti Berpikir Kita pada Umumnya Berpikir Rasional Itu artinya Berpikir Menggunakan Kali-Kaida Berpikir Yang Benar Nah Kira-Kira Berpikir Yang Benar Itu Menakala Di Dalam Yang Melibatkan Empat Komponen Ada Faktor Faktor Indra Salah Satunya Ada Otak Untuk Memproses Ada Alat Indra Untuk Mencerap Faktor Kedalam Otak Kemudian Tidak Berarti Di Situ Ada Satu Komponen Yang Tidak Kala Penting Adalah Maklumat Salih Informasi Pengantar Yang Digunakan Untuk Meninterpretasi Objek Yang Di Indra Ini Berpikir Rasional Kenapa Saya Katakan Ini Di Depan Saya Ada Botol Air Menu Pertama Karena Saya Bisa Sibukkan Itu Karena Pertama Faktanya Ada Kedua Saya Punya Indra Untuk Mencerap Botol Ini Kedalam Otak Yaitu Mata Otak Saya Memproses Apa Kira-kira Benda Yang Di Depan Saya Tengah Saya Amat Itu Tapi Saya Tidak Akan Bisa Menerjemahkan Ini Botol Kalau Saya Tidak Bukal Maklumat Sabikom Bahwa Ini Namanya Botol Informasi Pendahulu Informasi Pengantar Berpikir Simpel Dan Rasional Gimana Ketidak Rasional Berpikir Bukal Seri Kali Mereka Berpikir Serta Tidak Ada Ojen Misal Dan Kala Terjadi Polopid Waktu Munculnya Aliran Bukal Di Dalam Tubuh Kau Muslim Saat Itu Berdebatlah Para Ulama Kita Misalnya Seperti Perdebatan Bagaimana Allah Itu Bersemayat Di Arash Padahal Allah Perbuatan Allah Itu Kesemuanya Di luar Hal Yang Indrawi Jadi Tidak Ada Fakta Yang Buat Itu Bukan Bukan Berpikir Tapi Menghayal Bagaimana Allah Bersemayat Jadi Tidak 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 Rasional Juga Dan Islam Sudah Punya Metode Sendiri Itu Metode Tafsir Dan Ini Sangat Luas Bahasanya Tapi Di antara Step Yang harus Dilatpaui Oleh Seorang Hasil Allah Pertama Dia Harus Menafsirkan Ayat Kur'an Yang Satu Dengan Ayat Kur'an Yang Lain Karena Kur'an Itu Diantara Ayat Saling Menjadi Penjelas Menjadi Tibia Penjelas Nah Ini namanya Tafsir Kur'an Bil Kur'an Jadi Tafsir Ayat Yang Satu Menafsirkan Ayat Yang Lain Di Dalam Kur'an Kalau Tidak Ditemukan Kemudian Set Yang Kedua Tafsir Kur'an Bil Hadis Kemudian Hadis Digunakan Untuk Menjelaskan Makna Kur'an Seperti Misalnya Wa Tasimu Bi Hablillahi Jami'ah Wala Tanpa Rokum Hablillahi Tali Allah Itu Ini Masih Sama Apa Artinya Tali Rafiat Tali Jemuran Atau Tali Jelah Tali Yang Yang Dimasuk Ternyata Di Hadis Ada Kita Temukan Bahwa Alhamdulillah Itu Maknanya Adalah Kur'an Jadi Maksudnya Itu Berbuka Teguh Kepada Kur'an Ini Tafsir Kur'an Tapi Kalau Tidak Ditemukan Juga Baru Dibuka Kesempatan Tafsir Kur'an Di Rokhi Tafsir Kur'an Dengan Pikiran Kita Mendapat Nah Tapi Bukan Pikiran Bebas Namun Pikiran Yang Faham Kur'an Dan Senang Jadi Jadi Saya Kembangkan Sedikit Jadi Ternyata Membuka Otoritas Tafsir Jadi Saya Segini Berbira Dari Pak Doktor Tadi Mengatakan Otoritas Itu Tunggal Di Tangan Rasul Bahkan Saya Memahami Dari Step-step Penafsiran Kur'an Ini Ternyata Selain Rasul Pun Diberi Otoritas Untuk Menafsirkan Yaitu Pada Kata Beri Yang Ketiga Tadi Tafsir Kur'an Merai Tapi Tafsir Mereka Ini Tidak Keluar Dari Gait Besarnya Kur'an Dan Sunnah Jadi Boleh Dalam Dalam Sejarah Islam Muncul Banyak Kualifikasi Bukan Yang Terkenal Di Indonesia Yang Banyak Dirijuki Di Banyak Kualifikasi Jadi Terbuka Siapapun Boleh Menafsir Asal Dia Punya Kualifikasi Termasuk Hari Ini Pun Muncul Kualifikasi Yang Baru Silahkan Saja Jadi Islam Tidak Menutup Tafsir Atas Quran Dengan Catatan Ketika tadi Sudah membahas Berkait Dengan Bagaimana Pola Pimpil Syahrul Dan Latar Belakang Dan Juga Cara-Cara Berpikir Seperti tadi Menafsir Quran Dan Bagaimana Pendapat Ustadz Berkait Dengan Karya Kediseltasi Apuransis Yang Sedang Viral Di Indonesia Jadi Saya Sepakat Dengan Banyak Ulama Kita Banyak Tokotok Islam Ini Karya Sampai Karena Di Ambil Rejokannya Dari Seorang Yang Tidak Punya Otoritas Bicara Tafsir Kalaupun Dia Pakai Tafsir Ternyata Dia Pakai Tafsir Hermenoidik Yang Itu Tafsir Kalangan Tradisi Kristen Bukan Tafsir Kita Kita Punya Metodologi Tersendiri Yang Tadi Sesudah Sampaikan Stepsir Menarik Kita Itu Dibilang Karya Sampai Dari Atas Faktor Apa Dan Dari Dasar Apa Karena Doktor Doktor Atau Para Dosen Dosen Meluduskan Dan Ahli Filsuk Seperti Omnigrum Berkata Ketika Ketika Karya Itu Ilmiah Dan Juga Ada Wujud Kepaduannya Itu Bisa Dibilang Sah Saja Secara Karya Bukan Secara Taagama Dan Juga Ya Itu Adalah Karya Yang Tidak Perlu Dibatasi Pemikiran Seseorang Seperti Apa Pendapat Industrat Terkait Dinas Tidak Tersebut Kalau Ilmiah Kenapa Tidak Kita Terikmah Masalahnya Ini Ilmiah Tidak Karya Ini Kita Jadi Pertanyaan Buat Kita Semua Apakah Karya Ini Ilmiah Padahal Tadi Disampaikan Oleh Pak Doktor Ini Bahwa Karya Resertasi Itu Kan Di Atas Itu Ya Dia Diasung Munculkan Teori Baru Ini Malah Menyabur Teori Orang Dan Nyaris Tanpa Kritik Jadi Dia Seperti Menyadur Ulang Pikiran Pikiran Ini Ini Rendahan Bisa Dikatakan Begitu Atau Membasakan Kembali Padahal Bikin Teori Baru Pahami Begitu Kan Pandit Ini Mau Menemukan Teori Baru Untuk Penyempuran Pusat Terbang Yaitu Crack Teori Artinya Begitu Seorang Doktor Itu Dia Punya Teori Baru Dan Bahkan Cari Baru Kadang Membalik Ke Teori Lama Bukan Menjadi Pembewa Atas Teori Yang Sudah Sudah Ini Karya Tidak Permutu Jadi Sisi Lumianya Sangat Terendam Belum Lagi Sisi Materi Ternyata Tidak 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 Kepat Kepat Secara Otoritas Jadi Karya Sampah Benar 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 Saya Menunggu Ada Gerai Desain Apa Di Bagaimana Ini Ada Gerai Desain Apa Karena Ternyata Dalam Saya Membaca Dan Termasuk Dari Wawancara Di TV Dari Abulansi Dia Saya Menyampaikan Begini Agar Nanti Tidak Ada Lagi Kriminalisasi Atas Tidak Persinahan Jangan Sampai Ini Malah Goal Yang Dicapai Termasuk Dia Menyampaikan Wala Karena Itu Hukum Keluarga Kita Harus Disesuaikan Menurut Karya Disertasi Dia Jadi Kedepan Kita Tidak Boleh Lagi Mengkriminalisasi Bahkan Membindanakan Perzinahan Padahal Sepan Saya Mulai Awal Tahun Sudah Ada Rancangan Untuk Kita Melayani Sikau HP Khususnya Tentang Perzinahan Yang Awalnya Hanya Menjerat Perzinahan Pada Konteks Perselingkuhan Nah Ini Akan Dijerat Tepada Orang-orang Lajang Tidak Artinya Apa Ini Mungkin Dalam pandangan Ambul Aziz Ini Akan Berbahaya Tidak Dengan Gampang Membindanakan Orang-orang Yang Padahal Mereka Semangatnya Juga Sama-suga Tapi Nanti Bisa Kena Jerat Hukum Tidak Ada Se detta Berargumentasi Atau bertanya Kepada Kepada Sumber Kita Silahkan Untuk Audien Terima kasih telah menonton